Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Eman Suleiman di IPS SMP kelas 9 nah, kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas dimana di pasar bebas ini kita akan materikan hari ini ya baik, langsung saja pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan dimana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor lalu selanjutnya perdagangan bebas mempromosikan hal-hal sebagai berikut dimana perdagangan bebas ini 1. perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya, lalu yang kedua perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya, lalu yang ketiga 2. akses ke pasar yang tidak diatur selanjutnya akses informasi pasar yang tidak diatur lalu berikutnya perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya selanjutnya beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah sebagai berikut nah, ini dia yang pertama masyarakat ekonomi ASEAN MEA disingkat MEA nah A. latar belakang berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disingkat menjadi MEA secara singkat bisa diartikan sebagai untuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas lalu KTT ASEAN diselenggarakan di kota Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Desember 1997 disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil makmur dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial nah itu adalah kita pembahasan hari ini lalu selanjutnya pada bulan Oktober 2003 ketika KTT ASEAN di Bali Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN MEA menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan berlalu diberlakukan pada tahun 2020 selanjutnya hal tersebut sesuai dengan deklarasi CEBU yang merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007 nah pada KTT tersebut para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun biasa instalasi tenaga kerja profesional dan aliran modal yaitu dana lalu ASEAN ekonomi komunisi yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju nah dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini oke baik selanjutnya terwujudnya ASEAN komunisi dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategi dikancah internasional sehingga terjadi suatu dialog antara sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi lalu diantara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN nah itu ya oke baik yang B tujuan nah dimana tujuan ini tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan pikiran ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui empat pilar yaitu yang pertama MEA pun dijadikan sebagai kawasan perkembangan ekonomi yang merata dengan memperyatakan pada pusat usaha kecil menengah yaitu UKM lalu yang kedua MEA akan dibentuk sebagai kekuasaan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi lalu yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi kompetisi polisi consumer protection implektual profit EVR taksion dan e-commerce nah lalu selanjutnya yang ketiga MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional single market internasional produk beige dengan elemen aliran bebas barang jasa investasi tenaga kerja teridik dan aliran modal yang lebih bebas nah yang ketiga ini ya itu aliran modalnya lebih bebas lalu yang selanjutnya yang keempat MEA akan diinteragasikan secara penuh terhadap perekonomian global lalu akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui perkembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang lalu setelah yang keempat ini kita lanjut ke berikutnya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global itu dia materi yang bisa bapak sampaikan hari ini untuk IPS kelas 9 tentang pasar bebas jangan lupanya anak-anak semangat selalu belajar di rumah gunakan masker setiap hari sukses selalu bye wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati